Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Uji syukur atas kedekat Allah SWT Karena atas limpahan Rahmat, taufik Dan hidayahnya lah Sehingga kita masih diberi kesehatan Dan kesempatan Untuk kembali beraktifitas sehari ini Tentunya dalam rangka Melaksanakan pembelajaran Secara jarak jauh Atau BDR Untuk materi Perbankan dasar Tentunya kita sudah Memasuki Materi dalam Perhitungan bunga tabungan Karena pada Pertemuan-pertemuan sebelumnya Kalian tentunya sudah mengenal Apa itu simpanan tabungan Mengetahui Sarat Sarat-sarat yang harus dipenuhi dalam Membuka simpanan tabungan Kalian juga sudah mempelajari tentang Sarana-sarana yang Digunakan dalam melakukan penarikan tabungan Dan Kalian juga sudah tahu Keuntungan yang diperoleh jika kita menabung Di bank Nah sekarang yang Harus kalian ketahui Dan tentunya materi Kali ini yaitu tentang Menghitung bunga tabungan Ya Jadi dalam Menghitung bunga tabungan itu Tentunya banyak Cara atau metode yang Bisa dilakukan Nah seperti yang terlihat di layar kalian Tentunya dalam Membuat sebuah Perhitungan Bunga tabungan Tentunya yang pertama diperlukan adalah Kita Harus membuat laporannya dulu ya Yang dinamakan dengan Laporan rekening tabungan Kemudian setelah Laporannya selesai Tentunya kita sudah bisa Menggunakan tiga metode Dalam Melakukan perhitungan bunga tabungan Nah dimana metode pertama itu tentang Metode saldo terendah Yang kedua Metode saldo Rata-rata Nah ini juga Biasa digunakan seperti Perhitungan bunga giro Ya Tapi kalau Bunga tabungan itu Ada tiga Nah yang satunya ini yang Baru kalian akan Lihat atau pelajari hari ini itu Dengan menggunakan metode saldo harian Ya Jadi selama Bapak Mencontohkan ya Bagaimana cara perhitungannya Ya Jadi disimak baik-baik Penjelasan dari Bapak Bagaimana cara Bapak Mengerjakan dan menyelesaikan Perhitungan bunga tabungan Dengan menggunakan Tiga metode Metode tersebut Ya setelah ini Saya akan Langsung tampilkan Ya contoh Soal dalam Menghitung Bunga tabungan yang dimiliki Oleh seorang nasabah Di layar kalian tentunya sudah Tampil ya Tampilan Tentang transaksi yang terjadi Pada rekenin tabungan Tuan Arifin Selama bulan Oktober 2020 Nah ini ada beberapa transaksi yang terjadi selama bulan Oktober 2020 Dan kita akan mencari Laporan rekening kurangnya sampai dengan Berapa Bunga yang Tabungan yang diterima oleh Tuan Arifin Nah Ini ada Beberapa Tampilan ya Mulai dari transaksi Pertanyaan Laporan rekening tabungan Saldo Saldo rata-rata Dan saldo harian Nah ada pertanyaannya Nah ini pertanyaannya Hitunlah berapa bunga bersih yang diterima Tuan Arifin Selama bulan Oktober Jika bunga dihitung dari saldo terendah Saldo rata-rata Dan saldo harian Dengan suku bunga 5% per tahun Nasabah juga dikenakan pajak 15% Atas jasa tabungan Nah buatlah laporan rekening tabungan secara lengkap Nah jadi yang pertama-tama Untuk mencari Saldo terendahnya Saldo rata-rata Dan saldo hariannya Tentunya kita harus Pertama mencari Laporan rekening tabungannya Kita buatkan Laporan rekening tabungan Tuan Arifin Nah Jadi di bagian pertama ini Laporan rekening tabungan Nah Jadi sebelum membuat kolomnya Terlebih dahulu Kita harus menuliskan Judul kolom tersebut Jadi di Baris pertama itu adalah Laporan Rekanin tabungan Kemudian baris kedua Pemilik Atau nasabah penabung Yaitu Tuan Arifin Ini diambil Persatakan Transaksi Soal transaksi yang Pertama ya Waktu tampilan awal Arifin Kemudian disini Tanggal bulan tahun Ya Nah kita tulis Oktober itu berakhir Sampai dengan tanggal 31 Jadi kita tulis 31 Oktober 2020 Nah jadi ya Akhir Tanggal dari bulan itu Yang dituliskan Kemudian disini Kita tuliskan dalam Ribuan Ya karena sebentar Karena sebentar Kita akan mengurangkan Tiga nolnya Ya karena ini Mengurangkan Tiga nolnya Ya di dalam Kolom ini Nah seandainya kalian Tidak mau Mengurangkan nolnya Maka dalam kurung ini Tidak usah ditulis ya Ini Nah kemudian rupiahnya Tidak usah dituliskan Nanti di dalam kolom Karena sudah ada Dalam judul kolom Kecuali nanti Kalian mau menuliskan Secara lengkap Dengan rupiah Di setiap kolom Transaksi Maka hapus Rupiah ini Yang di judul kolom Nah kita mulai Nah kita kembali Ke transaksinya ya Nah yang Transaksi pertama Itu tanggal 1 Arifin membuka Tabungan dengan Setorang awal 2 juta rupiah Nah kalau setorang awal Berarti Tanggal 1 ya Tanggal 1 Nah kalau Setorang awal itu sama Artinya dengan Setor tunai Jadi Rekening tabungan Nah itu bedanya dengan Rekening koran ya Pada Rekening Girona Sabah Setor tunai Nah karena Karena ada yang masuk Maka di kredit Sebanyak 2 juta rupiah 2 juta rupiah Artinya saldonya Ya bertambah 2 juta rupiah Nah kita masuk lagi ke Tanggal berikutnya Tanggal 5 Arifin menyetorkan Yang 1 tunai sebesar 5 juta rupiah Nah artinya Arifin kembali menyetorkannya Di tanggal 5 Tanggal 5 Setor tunai lagi Oke Jadi tabungannya bertambah lagi Sebesar 5 juta rupiah Bertambah Jadi Sudah menjadi 7 juta Oke kita lihat Transaksi berikutnya Tanggal 6 Terjadi transaksi tarik tunai Sebesar 500 ribu rupiah Oke Tanggal 6 Terjadi tarik tunai Ya jadi disini kita tulis Transaksinya Tarik tunai Jadi untuk Transaksi di buku tabungan itu Nasabah hanya 2 transaksi ya Kalau bukan setor tunai Tarik tunai Nah Beda dengan Seperti yang saya sampaikan tadi Kalau Giro itu banyak sekali ya Transaksi yang terjadi Kalau Rekirin tabungan cuma 2 Kalau bukan Setor tunai Dan tarik tunai Ya Nah ada tarik tunai Berarti di debit Ini akan ada keluar Besarnya tadi Yaitu 500 ribu rupiah Nah jadi dikurang Seldonya Berkurang Jadi Sisa 6 Juta 500 Oke Kita lihat Transaksi berikutnya Yaitu Tanggal 10 Di setor Kangguan Tunai Sebesar 3 Juta 500 Rupiah Nah ada Tambahan Setor tunai Sebesar 3 Juta 500 Ya jadi dikredit 3 Juta 500 Nah jadi Saldonya bertambah ya 3 Juta 500 Oke Saldonya sekarang Sudah Mencapai 10 Juta Oke kita lihat Transaksi berikutnya Nah setelah tanggal 10 Ada tanggal 20 Terjadi transaksi Tarik tunai Sebesar 1 Juta Jadi ada Tarik tunai Kembali terjadi Di tanggal 20 Jadi Tarik Tunai Sebesar 1 Juta Rupiah Jadi ada Pengurangan saldo Sebesar 1 Juta Rupiah Jadi saldo Yang Ini dikurang Ya Ada pengurangan Saldo Oke jadi Sisa 9 Juta Oke kita lihat Transaksi berikutnya Tanggal 25 Di setor Uantunai Sebesar 10 Juta Rupiah Tanggal 25 Ada setor Tunai Lagi Jadi dikredit Sebesar 10 Juta Oke Kita jumlahkan Saldonya Oke Saldo sekarang Sudah mencapai 19 Juta Masih ada Satu transaksi Yaitu Tanggal 31 Terjadi Transaksi Tarik tunai Sebesar 10 Juta Rupiah Nah Disini ada Kesalahan Ya Terlalu Ada kesalahan Kita ganti dulu Disini bukan 10 juta Tapi 3 juta 3 juta Terjadi Terjadi Tarik tunai 3 juta Ya Nah Jadi Kembali Tua Ngaripin Mengambil Tabungannya Sebesar 3 juta Jadi Tarik Tunai Sebesar 3 juta Jadi Ada Pengurangan Tabungan Oke Selesai Ya Jadi Inilah Laporan Rekening Tabungan Tuan Arifin Selama Bulan Oktober 2020 Nah Setelah Kita Mendapatkan Laporan Rekening Tabungan Secara Lengkap Maka Kita Bisa Mulai Menghitung Bunga Yang Diperoleh Berdasarkan Atau Menggunakan Metode Saldo Terendah Nah Kita Mulai Nah Menghitung Bunga Dengan Menggunakan Saldo Terendah Yaitu Saldo Terendah Pada Bulan Oktober Adalah Nah Diminta Berapa Saldo Terendah Pada Bulan Oktober Maka Kita Harus Lihat Di Laporan Rekening Tabungan Di Saldo Ini Saldo Terakhir Di kolom Saldo Terakhir Itu Berapa Ya Dantara 7 Transaksi Ini Karena Ada 7 Transaksi Kita Cari Yang Mana Yang Paling Kecil Ya Paling Terendah Itu Ada Di Tanggal 1 Ya Di Saldo Yang Di Baris Pertama Itu 2 Juta Nah Ini Yang Kita Ambil Jadi 2 Juta Rupiah Oke Maka Perhitungan Bunga Pada Bulan Oktober Diperhatikan Baik Baik Jadi Bunganya Yaitu Nah Untuk Mencari Bunga Tabungan Itu Ada Bedanya Sedikit Dengan Ya Nah Kalau Giro Itu Dia Pakai Bulannya 12 Bulan Sedangkan Kalau Di Tabungan Itu Dia Gunakan Perhari Jadi Dihitung Berapa Total Jumlah Hari Dalam Setahun Nah Kita Lihat Jadi Bunga Rumusnya Itu Sama Dengan Rumusnya Bunga Sama Dengan ST Dikali I Dikali T Per 365 Nah ST Selalu Terendah Kemudian Dikali Dengan Suku Bunga Tabungan Pertahun Dikali Dikali Jumlah Hari Pada Bulan Itu Kemudian Dibagi 365 Ya Jadi Kita Kita Mulai Hitung Berapa Bunga Terendah Itu 2 Juta 2 Juta Dikali Dikali Bunga Berapa bunganya Tadi Bunga 5 Persen Pertahun 5 Dikali 5 Kemudian Dikali Dengan Ya Jadi Hari Bulan Oktober Itu 31 Ya Nah Dibagi 365 Ini Dibagi 365 Ya Jadi Nah Biasa Jumlah Hari Terdalam Setahun Ada Yang 365 Ada 366 Nah 366 Itu Diambil Bulan Kabisat Ya Tapi Kita Di Di Bank Itu Dia Patok 365 Karena Itu Hari Yang Paling Banyak Yang Terjadi Dalam Setahun Ya Jadi Dihitung Totalnya Yaitu Dicari Ini Totalnya Nah Bedanya Itu Di Kalau Di Bunga Tabungan Itu Kita Tidak Hilangkan Komanya Jadi Berapapun Komanya Disitu Kita Akan Ambil Dua Angka Beda Dengan Giro Itu Harus Dibuang Ya Kalau Di Perhitungan Bunga Tabungan Itu Berapapun Hasilnya Walaupun Koma Itu Tidak Akan Tetap Ditulis Semua Ya Jadi Setelah Dihitung Hasilnya Yaitu Lapan Juk Lapan Ribu Empat Ratus Sembilang Putra Komal Lima Belas Oke Pajaknya Berapa Tadi Pajaknya Itu 15% 15% Nah Jadi Ini Ini Adalah Masih Bunga Kotor Belum Dikurangi Dengan Pajak Jadi Kita Kurangi Dulu 8000 15% 15% Dikali 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 Ini Maka Hasilnya Maka Hasilnya Pajaknya Itu 1000 1273 97 Oke Maka Kita Harus Kurangkan Ini Bunga Kotornya Dengan Pajak Maka Itulah Bunga Bersih Bulan Oktober Tuan Arifin Berapa Hasilnya Adalah 7 Juta 219 Komah 18 Ya Nah Jadi Inilah Bunga Bersih Yang Diterima Tuan Arifin Selama Bulan Oktober Jika Kita Menggunakan Perhitungan Saldo Terendah Nah Setelah Itu Kita Mencari Bunganya Berdasarkan Saldo Rata Rata Oke Jadi Untuk Menghitung Bunga Dengan Saldo Rata Rata Itu Beda Dengan Saldo Terendah Nah Kalau Saldo Rata Rata Ada Perumpamaan Seperti Ini Saldo Dibawa 5 Juta Rupiah Maka Bunganya 3% Nah Kalau Saldo Tabungan Nasabah Itu 5 Juta Ke Atas Maka Bunganya 5% Ya Karena Di bank Itu Setiap Besaran Simpanan Tabungan Itu Beda 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 Bunga Yang akan Diperoleh Atau Keberapa Persen Yang Diterima Seperti Itu Tentunya Yang Sudah Pernah Ke Bank Pastinya Mengetahui Jumlah Tabungan Tabungan Yang Akan Diperoleh Nasabah Itu Ada Tercantum Dalam Ruangan Ya Bank Nah Kita Lihat Ya Kita Hitung Saldo Rata-ratanya Nah Tanggal Transaksi yang Pertama Itu ya Kita Kembali Ke Laporan Rekan Tabungan Itu Tanggal Satu Nah Jadi Perhitungannya Beda ya Dengan Saldo Rata-rata Pada Saat Kita Menghitung Bunga Giro Nah Kita Ambil Tanggal Satu Nah Ini Tanggal Satu Terjadi Dari Tanggal Satu Sampai Empat Ya Jadi Sebelum Masuk Di Transaksi Kedua Itu Itu Akan Dihitung Semua Ya Karena Ini Transaksi Kedua Terjadi Di Tanggal Lima Maka Transaksi Pertama Itu Dihitung Dari Tanggal Satu Sampai Empat Ya Kita Ambil Disini Tanggal Satu Sampai Empat Yaitu Empat Hari Empat Hari Empat Hari Nah Jadi Disini Berapa Berapa Tadi Ini Kita Lihat Ya Dua Juta Tadi Dua 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 Juta Dikali Empat Nah Maka Hasilnya Lapan Juta Oke Oke Kita Masuk Lagi Di Transaksi Kedua Kedua Transaksi Kedua Itu Terjadi Dari Tanggal Lima Lima Saja Karena Kenapa Transaksi Ketiga Itu Di Tanggal Enam Berarti Hanya Tanggal Lima Saja Tanggal Lima Berarti Cuma Satu Hari Nah Nah Jadi Disini Tujuh Juta Dikali Satu Sama Dengan Tujuh Juta Oke Kita lanjut Lagi Transaksi Kediga Itu Tanggal 6 Tanggal 6 Transaksi Kumpah Terjadi Di Tanggal 10 Berarti 6 Sampai 9 6 Sampai 9 6 Sampai 9 Berarti Empat Hari 6 7 8 9 Berarti Empat Hari Oke Berapa 6 Juta 500 Ya 6 Juta 6 Juta 500 Dikali Empat Perti Disini 26 26 26 Juta Oke Kita lanjut Lagi Di Transaksi Berikutnya Tanggal 10 Sampai Dengan 19 Ya Karena Transaksi Berikutnya Terjadi Tanggal 20 Jadi Kita Ambil Tanggal 10 Sampai 19 Tanggal 10 Tanggal 10 Sampai 19 Tanggal 10 Sampai 19 Itu 10 Hari 10 Hari Berarti Kemudian Transaksi Yang keempat Itu 10 Juta 10 Juta Dikali 10 10 Berarti Dia 100 Juta Ya Oke Tanggal Transaksi Berikutnya Tadi Tanggal 20 Sampai Tanggal 24 Ya 10 Sampai Sampai 24 5 Hari Kita Tulis Berapa Transaksinya 9 Juta 9 Juta Dikali 5 Hari Yang Sama Dengan 45 Juta Oke Kita Ini Tanggal 25 Sampai Dengan Tanggal Berapa 25 Sampai 30 25 Sampai 30 Berarti 6 Hari Jadi Transaksinya 19 Juta 19 Juta Dikali 6 Nah Sama Dengan 114 Juta 114 Juta 140 Kemudian Tanggal Terakhir Tanggal Tadi Tanggal 31 Satu Hari Semoga Kalian Sudah Memahami Cara Menghitung Saldo Rata-ratanya Nah Transaksi Terakhir Tadi Tanggal Itu 16 Juta Dikali 1 16 Juta Oke Nah Jadi ini Sudah didapatkan Saldo Rata-rata Hariannya Nah ini SRH Saldo Rata-rata Harian itu Jadi kita total Semua ini Total dulu ini Ini kita harus cari Jumlanya Sama Dengan 316 Juta Jadi disini Kita hitung 300 300 316 Juta 16 Juta Itu kita bagi 31 Ya Karena jumlah hari Dalam Bulan Oktober Itu Terjadi Sampai tanggal 31 31 Kita bagi Berapa 316 Juta 316 Juta Dibagi Dengan 31 Jadi dapatnya 10 Juta Dapatnya 10 Juta 10 Juta 19 3 548 Komah 38 Ya 3,8 Kita bulatkan 3 Karena tadi Karena tadi Koma 387 Karena Angka 7 Itu Dia berada Di Atas 5 Berarti Kita jadikan Ini 39 Di belakang Komanya Jadi harus Dibulatkan Tapi tidak Dilangkannya Tetap Ditulis Nah Jadi ini Saldo Rata-rata Harian Nah Kemudian Bunganya Tadi Berapa Kita lihat Karena Saldo Rata-rata Harian Ini Di Atas 5 Juta Maka Kita Menggunakan Ini Tadi Ya Karena Saldo Di Atas Ini Kan Dia bilang Saldo 5 Juta Ke Atas Itu Bunganya 5 Persen Maka Tuan Aripin Berhak Mendapatkan Bunga 5 Persen Jadi Dibagi 5 Persen Nanti Jadi Kita Tulis Ini 10 Juta 113 5 4 8 3 9 Dikali Dikali 5 persen 5 persen 5 persen Dikali 31 Per 365 Dapatnya Kita Hitam Berapa 6 7 7 8 10 10 10 11 11 11 12 12 13 15 15 Entar Dikali Maka Hasilnya Yaitu Hasilnya 43.000 Jadi bunga kotornya 43.287 Rp. 67 Rupiah Nah Pajaknya tadi berapa Dikurang pajak 15% Dikali ini 43.000 43.287 Rp. 67 Nah itu jawabannya Jawabannya Yaitu Yaitu 6.000 6.493 Nah inilah pajaknya Jadi kita kurang bunga kotor Dikurang pajak Maka itulah bunga bersih Yang diterima oleh Tuhan Arifin Jika kita menggunakan Perhitungan saldo Rata-rata Nah ini Nah ini ya Oke Jadi bunga bersih Yang diperoleh Tuhan Arifin Selama bulan Oktober Jadi kita tulis ini Jadi bunga bersih Yang diperkenalkan dengan saldo rata-rata adalah 36.794,52 Rupiah Ya jadi inilah Bunga bersih Dikurang oleh Arifin Ya jika kita bandingkan dengan saldo rata-rata Saldo rata-rata Nah itu sedikit sekali ya Tetangkan kalau Saldo 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 Terendah ya Jika kita menggunakan saldo rata-rata Maka Banyak sekali Lebih banyak ya Bunga yang diterima oleh Tuhan Arifin Nah kita Lanjut lagi Di perhitungan saldo harian Nah Jadi ya perhitungan Bunga tabungan itu lebih Agak sedikit rumit Ya dibandingkan dengan Menghitung bunga giro Nah ini untuk menghitung bunga dengan menggunakan saldo harian Ya kita jadi kita menggunakan perumpamaan juga Bahwa saldo di bawah 5 juta rupiah itu bunganya 3% Ya jika Saldo nya 5 juta Ke atas maka bunganya 5% yang diperoleh Nah untuk mencari saldo harian Jadi saldo harian itu kita Hitung semua Ya jadi tidak ada tanggal yang dilewatkan Semua kita hitung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Oktober Nah bunganya kita hitung dulu ya Tanggal 1 sampai 4 Tanggal 1 sampai 4 itu bunganya Tanggal 1 sampai 4 bunganya 2 juta rupiah 2 juta rupiah Dikali 3% nya Jadi Begini ya Jadi kalau Di atas ini Di bawah 5 juta berarti 3% Nah ini di bawah 2 juta ini di bawah 5 juta Ya pengkabungannya 3% jadi dikali 3 Dikali 4 Ya kenapa dikali 4 Karena ini Ya transaksi pertama itu Dihitung dari tanggal 1 sampai 4 Karena transaksi berikutnya di tanggal 5 Ya transaksi yang kedua itu terjadi tanggal 5 Maka kita ambil Semua tanggal 1 sampai 4 Ya jadi 4 Per 365 365 Maka hasilnya Sampai jumpa 600 657 657 657 657 53 63 657 656 568 558 658 굴 658 698 668 651 658 608 608 658 657,53 rupiah Oke kita menghitung kembali di berikutnya Tanggal 5 Tanggal 5 itu kita hitung bunganya Nah transaksi kedua tadi itu kan 7 juta 7 juta Dikali Karena di atas 5 juta berarti 5 persen ya bunganya Dikali 1 Per 365 Kita hitung berapa Kali 5 persen Ya Hasilnya 958 ribu 958,90 Oke kita lanjut lagi Bagian C itu tanggal Sama dengan ini ya Tanggal 6 sampai 9 6 sampai 9 Sampai jumpa di atas 5 persen Dan berkata di atas 5 persen Jadi juga Kali 5 persen berapa 6.500.000 6.500.000 dikali karena di atas 5.000.000 jadi diperoleh 5% lagi dikali 5 4 4 365 sama dengan maka hasilnya 3.561.64 rupiah oke kita lanjut lagi berikutnya tanggal 10 sampai sampai 19 nah kita hitung bunganya tanggal 10 sampai 19 itu 10.000.000 10.000.000 karena di atas 5.000.000 maka bunga yang diperoleh 5% dikali 10 per 365 kita hitung kita hitung bunga yang diperoleh ayat jadi bunga yang diperoleh pada tanggal 10 sampai 19 16 itu sebesar 13.698 koma 63 rupiah 63 rupiah kita ulang nah lanjut lagi transaksi berikutnya tanggal 20 sampai dengan 24 kita hitung bunganya tanggal 20 sampai 24 itu 9.000.000 9.000.000 dikali 5% karena di atas 5.000.000 nah dikali 5 ya karena di tanggal 20 21 22 23 24 jadi 5 dikali 5 dibagi 365 25 25 selamat menikmati hasilnya jadi bunga yang diperlukan pada tanggal 20-24 itu sebesar 6.164,38 rupiah selanjutnya tanggal 25-30 bunganya tanggal 25-30 itu 19 juta 19 juta dikali 5% 5% karena dia di atas 5 juta jadi bunganya 5% dikali 5 25 789 35 hari per 365 hasilnya 15.000 jadi bunga yang diperlukan 15.616,44 rupiah oke tanggal terakhir tanggal tanggal 31 tanggal 31 kita hitam bukannya di transaksi terakhir pada tanggal 31 itu sebesar 16 juta 16 juta 16 juta dikali 5% karena dia atas 5 juta dikali 1 karena cuma 1 hari tanggal 31 saja dibagi 365 sama dengan hasilnya 2.191,78 bunga yang diperoleh Tuan Arifin nah jadi ini bunga harian yang diperoleh Tuan Arifin kita total kita total disini berapa totalnya 42 82.849,30 persennya total bunga yang diperoleh Tuan Arifin tapi ini masih bunga kotor belum dikurangi dengan pajak kita kurang kita kurangkan dulu dengan pajak pajaknya itu pajaknya 15% ya 16% dikali 42.000 42.849,30 maka hasilnya kita cari hasilnya oke jadi pajaknya itu sebesar 6.427,40 6.427,40 bunga bersihnya kita kurangkan dulu nah inilah bunga bersih yang diterima Tuan Arifin ya jika kita menggunakan saldo harian nah jadi kita terus disini jadi bunga bersih yang diperoleh masih diperoleh Tuan Arifin tuang Arifin pada bulan Oktober jadi bunga bersih yang diperoleh Tuan Arifin pada bulan Oktober sebesar 36.421,90 rupiah ya nah jadi itulah ya jadi inilah keseluruhannya bunga bersih yang diperoleh jika kita bandingkan dari saldo terendah saldo terendah itu sedikit sekali ya cuma 7 ribuan kemudian rata-rata 36 ribu ya 36 ribu hampir sama dengan ya saldo rata-rata dengan saldo harian ya hasil dari bunga bersihnya nah biasanya diantara tiga metode ini biasa pihak bank ya menggunakan saldo terendah dalam menghitung bunga yang diperoleh nasabah karena kenapa karena bunga yang diperoleh nasabah jika kita menghitung dengan menggunakan metode atau metode atau perhitungan saldo terendah itu bunganya sangat rendah jadi keuntungan yang diperoleh oleh bank oleh bank itu sangat banyak ya makanya bank lebih suka memberikan bunga kepada nasabah dengan menggunakan saldo terendah nah ya demikianlah tadi ya cara-cara bagaimana cara menghitung bagaimana cara menghitung ya bunga yang diperoleh nasabah jika kita menggunakan saldo terendah ya metode saldo terendah dan metode saldo harian jadi sebelum kita mencari semua itu kita harus membuat dulu raporan terkintah bunganya ya jadi ini sedikit rumit dibandingkan dengan menghitung bunga giro ya semoga apa yang saya sampaikan saya paparkan ya saya contohan kepada kalian bisa kalian mengerti dan bisa pahami ya jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan ya silahkan eh mengirimkan pertanyaan di kolom komentar youtube sekian penjelasan dari bapak air kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati